Hai selamat pagi pemirsa was-was, dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Silvia Fuli akan menemani Anda tentunya hanya di was-was. Karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was. Malang benar nasib pedangdut Ayu Tingting, dalam keadaan hamil muda ia dikabarkan tak lagi hidup saatap bersama sang suami Henry Baskoro Hendarso atau Angie. Kini di saat ia tengah membutuhkan dukungan dari ayah bundanya sebagai tempat bergantung, Ayu akan ditinggal selama lebih kurang 40 hari oleh orang tuanya yang akan menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Pada saat acara Wali Mahdus Syafar yang digelar kemarin di rumah orang tua Ayu di kawasan Depok, ayah dan ibu Ayu Tingting tak kuasa menahan haru ketika menyampaikan perasaannya akhirnya bisa menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima setelah sebelumnya sempat tertunda setahun lamanya. Sebagai orang tua, mereka juga sedih karena harus meninggalkan Ayu juga adiknya untuk sementara waktu. Ayu yang duduk tak jauh dari tempat ayahnya berdiri juga langsung menitikan air mata. Ayu yang memohon maaf pada ayah bundanya itu tak sanggup membendung butiran bening yang menetes dari pelupuk matanya. Ada perasaan sedih yang tak bisa ia ungkapkan. Atau Ayu memang sedang gundah karena untuk satu bulan lamanya tak ada lagi tempatnya untuk mencari perlindungan. Pada saat sambutan Ayu Tingting diselah-selah pembacaan doa bagi keberangkatan ayah ibunya menjadi tamu Allah SWT, tiba-tiba saja adik Ayu yang duduk di sebelahnya jatuh pingsan. Adik bungsunya ini memang baru saja menjalani operasi beberapa waktu lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu saya mohon doa karena saya berangkat berdua istri. Saya meninggalkan dua orang putri. Mudah-mudahan anak saya ini disehatkan badannya, dikuatkan iman Islamnya, dan menjadi putri yang soleh. Tiga kepada anak saya. Ayu memang banyak sekali cobaan. Saya mohon maaf kepada bapak-ibu sekalian. Mohon didoakan supaya dikuatkan imannya. Maafkan dosa-dosa Ayu selama ini. Belum bisa diri anak yang baik buat Ayah sama ibu. Tapi Ayu selalu berusaha. Hidup dan mati Ayu cuma buat Ayah sama ibu. dan mati Ayah sama ibu. Mudah-mudahan Ayah sama ibu bisa selalu bahagia sampai kapanpun. Ya, kau lah satu-satunya tempat. Bapak percayakan panjang umumnya. Biar bisa merawat Ayu sama Siva sampai kapanpun. Ayu sayang sama Ayah sama ibu. Mudah-mudahan Allah misalnya dengar semua doa-doa Ayu. Ya, desa emang lagi kurang sehat dari kemarin. Lagi drop kondisinya gitu kan. Emang belum terlalu sehat banget gitu. Makanya tadi sempat agak pusing sedikit kali. Tapi gak apa-apa. Udah sehat lagi. Belum sarapan juga tadi dia. Acara Wali Matu Syafar yang digelar orang tua Ayu Tingting memang sangat mengharu biru lantaran hujan air mata tak henti-hentinya mewarnai acara pengajian kemarin. Dalam sambutan yang dihususkan bagi ayah bundanya, Ayu mengungkapkan jika hidup matinya hanya untuk kedua orang tuanya. Tak satu pun ia berbicara tentang rumah tangganya, termasuk sosok suami tercinta yang hingga kini tak tahu di mana rimbanya. Mungkinkah Ayu telah melupakan Angie? Atau Ayu memang tengah dipaksa untuk melupakan lelaki yang menikahinya pada 4 Juli silam itu? Ayu sendiri berharap, jika kelak bayinya lahir, wajahnya akan mirip dirinya ketimbang mirip dengan orang lain. Hidup dan mati Ayu cuma membuat Ayu sama Ibu. Dengan Tengku Ayu. Apun Ayu menarangku yang membuat kegiatan Ayah sama Ibu. Ayu cuma minta Ayah sama Ibu sehat. Iyalah siapa yang gak sedih kan, kalau misalnya kita ditinggal orang tua berangkat haji gitu kan, tapi ya sedihnya ya sedih bahagia gitu. Takutnya kan ya saya khawatirnya mereka di sana gitu, dan mereka ngawatirinnya saya di sini gitu. Jadi ya sama-sama saling khawatir sih sebenarnya gitu. Tapi ya kita berusaha buat ngawatirin satu sama lain gitu, supaya apa ya, biar semuanya sehat-sehat lah. Saya di sini sehat, Ayah sama Ibu di sana juga sehat. Itu aja yang saya cuma minta. Yang penting mirip saya, jangan mirip orang lain. Bahaya mirip orang lain. Tidak adanya orang tua juga suami yang seharusnya mendampingi dirinya, apalagi pada saat kondisi Ayu yang sedang hamil, dan juga baru sembuh dari penyakit campak, bukan tidak mungkin Ayu akan kesepian. Apalagi ia juga tak ingin menitipkan dirinya secara utuh pada orang lain. Apakah orang lain itu adalah Angie? Lantas pada siapa ia akan bergantung, sementara ia harus menjalani kehamilan pertamanya ini. Dan bagaimana dengan orang tua Ayu? khawatirkah keduanya meninggalkan Ayu tanpa sosok Angie di samping buah hatinya? Pokoknya siapa yang jaga? Ayo. Malaikat ngejaga saya, Allah ngejaga saya. Siapa? Kalau saya untuk menitipkan diri saya ke manusia, saya nggak bisa percaya. Tapi saya nitipin diri saya sama orang tua saya sama Allah, udah itu aja. Saya tidak pernah mau mengandalkan siapapun. Saya mengandalkan diri sendiri. Jadi, jadi kalau misalnya, saya cukup mengandalkan diri saya sendiri gitu, saya harus sehat, saya harus bisa jaga diri saya sendiri. Banyak yang jaga saya. Mudah-mudahan banyak yang sayang sama saya. Ini juga semangat. Sebenarnya maksud saya cuma pengen saya dikasih kesehatan gitu, kuat ngejalanin apa aja cobaan yang Allah kasih buat saya gitu. Jadi ya, mudah-mudahan insya Allah ke depannya pun lancar. Ketidakpercayaan Ayu terhadap seseorang ini, makin menguatkan soal kabar jika dirinya memang kecewa pada Angie yang pergi tanpa pesan. Dan kekecewaan Ayu ini, sepertinya akan bermuara di kantor pengadilan agama. Kabarnya Jumat Pekan kemarin, Abdul Rozak, ayah Ayu telah mendatangi kantor pengadilan agama Depok berkaitan dengan nasib rumah tangga anaknya, yang sepertinya tak juga menemui titik terang. Itu ayah, tidak tahu ya? Itu enggak. Itu ayah, Maren Abisman Nasib. Belum terdaftar berkara baik gugatan cerai dari Ayu Tingting maupun permohonan izin poligami dari suaminya. Cukup Allah sama saya yang tahu. Toh kalau suatu saat, misalnya pun Allah berkendak lain atau Allah nunjukin apa-apa-apa, ya itu memang sudah jalannya gitu. Jadi saya, saya enggak bisa apa-apa. Saya jadi manusia ini cuma bisa ngikutin skenario-nya aja. Pasrah aja udah, ikhlasin aja. Saya kan orangnya apa-apa. Lantas kemanakah gerangan Angie saat ini? Dari penuturan salah satu sahabat Angie bernama Dharma, diketahui jika Angie dalam kondisi baik-baik saja dan sedang sibuk mengurusi bisnisnya. Namun mengapa Angie tak jua terlihat menemani hari-hari Ayu Tingting, apalagi di tengah kondisi hamil muda dan ditinggal kedua orang tua karena menunaikan ibadah haji. Angie baik-baik aja, ya deket sih deket. Cuman memang udah jarang ketemu lah ya. Mungkin kesibukan dia juga. Terakhir masih kontakan sama aku sih, katanya dia masih sibuk ngurusin ini ya, ngurusin bisnisnya. Nah, Angie belum tentukan apa-apa mengenai hubungan mereka karena memang aku enggak pernah mau tahu mencampuri ke dalam lah ya. Tapi pada intinya adalah aku selaku orang yang deket sama Angie, sama Ayu juga berharap semuanya baik-baik aja kok. Udah biasa lah ya, udah biasa lah di dunia entertain tuh udah biasa. Udah biasa lah di dunia nahi 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 nah